Bu Nafisa kita lanjutkan ya Kapan atau hari-hari seperti apa yang ibu rasakan paling berat ketika harus merawat, menjaga anak-anak tanpa suami? Kalau saya ya dibilangin berat, enggak juga Saya yang penting ya percaya aja dengan anak sepenuhnya Enggak mesti saya ngatur dan begitu begini, dikasih omongan aja Menasihati, dimasuki supaya mereka tahu begini-begini Mereka diomong dengan begitu, mereka nurut Jadi itu yang dibagi saya, senang dan enak Enggak susah dan enggak bandel gitu Nah disini ada dokter-dokter Idrus Awi ya Boleh tahu Anda anak nomor berapa? Pertama Anak pertama Anda sendiri lulusan apa? Lulusan FKW tahun 1986 Terus sekarang? Sekarang staf pengajar di Departemen Penyakit Dalam FKW RSCM Sekarang juga kebetulan dipercaya untuk menjabat sebagai supervisor intensif coronary care unit di RSCM Dan juga ketua penimpunan ahli penyakit dalam cabang Jakarta Kalau dilihat adik-adik Anda ini sepintas kerjanya juga hebat-hebat ya Bisa Anda jelaskan kerja di mana saja adik-adik Anda ini? Mungkin diurut barangkali Ini karena banyak juga nih Banyak ini Ini daftarnya ada di saya, kalau kita sebutkan sehari semalam enggak habis ini Jadi ada yang di Palembang, itu dokter Gigi Dokter Farida Dia bekerja di puskesmas di daerah Palembang Kemudian ada dokter Syahbia Kemudian ada dokter Syafiq Spesialis Penyakit Dalam Beliau saat ini sebagai staf pengajar di Departemen Penyakit Dalam Rumah Sakit Persahabatan Kemudian ada dokter Seraya Dokter Seraya ini spesialis anak Ini dia bertugas sekarang ini di Rumah Sakit Permata Cibubur Kemudian ada dokter Noval Dokter Noval sekarang Kalau diurutannya disini Zainab Iya, Zainab dia bertugas di Kalau banyak sampai lupa Ambil S2 di Pajajaran Ada lagi dokter Noval Spesialis urologi Sekarang 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 mengambil S3 di Jepang Lagi ambil S3 di Jepang Di Jepang Kemudian ada lagi dokter Kalau anda lupa saya bisa ingatkan Dokter Isa Nagi ini yang paling besar nih Posternya Oh iya Beliau adalah spesialis ortopedi dan traumatologi Anak ke-9 ya Iya Anak ke-10 Sembilan Kebanyakan dari ibu pusing sendiri Kemudian ada lagi dokter Fatina Masih dokter umum Mau melanjutkan pendidikan spesialis juga Insya Allah Sekarang sebagai wakil direktur rumah sakit Ibu anak di daerah Kalimantan ya Wow Berikutnya Masih ada dua lagi Dokter Zen Firhan Dokter umum mungkin nanti sebentar lagi Mau melanjutkan spesialis Selamat menikmati